Oh laling-laling, oh lala-olala Oke, wah kita seru-seru hari lagi, ketemu lagi di Sweet Daddy Panjang! Kenapa, Ji? Sweet Daddy itu emang bikin acara yang sweet ya Emang kenapa? Kenapa? Menonton di studio aja pegangan tangan dan itu Siapa ini? Dia ketahuan sama gue Bagus, pegangan tangan itu tanda sayang Kayak gue, bini gue, tiap ke mall, bini gue tangannya gue pegangin Sayang? Bukan sayang, biar gak belanja Tapi, gue bingung dah akhir-akhir ini Di rumah gue tuh sering ada kejadian-kejadian mistis Ya udah, tidur di rumah gue aja Kalau ke rumah lo, gue setannya tambah banyak Kejadian mistis apa? Nih, terutama di dapur ya Gue tuh pernah ngeliat mbak di rumah Ya Dia masukin air Sama beras Kedalam magic jar 20 menit kemudian dibuka Airnya hilang Airnya ada Gue ngeliat padahal airnya dimasukin Iya Ditutup, dibuka lagi Airnya hilang Kalau airnya masih ada, keluarga lo makan bubur Ya iyalah ilang Tuh kan udah merasa bukan berasnya Lu ngomong-ngomong cinta setan, lu tau gak ciri khas setan? Apa? Sifat setan itu suka ngerayu Berarti laki-laki yang suka ngerayu itu ponakan setan Tapi gw pernah teka Dekat rupa gue kan ada kuburan Iya Gue denger suara kutilanak nih Hihihihih Gue langsung berdoa kan Ya Allah lindungi aku dari godaan-godaan mahluk-mahluk Eee.. godaan setan Iya Terus kutilanak nyawut Yaelah, dikit-dikit ngaduk Dikit-dikit ngaduk Hehehe Kulauוס Berapa? Cuman ada yang kalau 혼자 itu Di jakie rumah gue juga pernah ketik Hei, wuuh, wuuh, wuuh Hai, kira Iya bener Aku dapet pesan, katanya bapak mau dapet endorse dari aku Hah? Asyik, yes Gariin makeupnya aku pasang Gak makeup Oh, sebentar, sebentar Oh, jadi mbak mau endorse makeup Narji? Iya Tapi makeup aku gak? Sebentar mbak Asyik banget nih Emang mbak sehari-hari kegiatannya apa? Perhias jenazah Iya Gak apa-apa, aduh Maaf pak grandis Lo cuma satu fit satu miliar gue tolak Bener Gak apa-apa, tau coba ini makeup pake makeup ga ada luar sa Iya loh Iya, wah keren banget ini salah satu profesi yang jarang Kita pengen cari tau tentang makeup jenazah Dengan siapa namanya mbak? Gloria kan udah pernah Iya mbak Gloria, tapi kita udah ketemu ya Oh udah, emang Denny udah pesen tanggal? Gue udah ketemu sama Manor, gue pesen buat lu Ji Iya Iya Dan kalo ngobrol disini diri gak enak Den Oh ngobrol sampe itu, yuk Oh iya Kita bertiga duduk, lu tiduran Ji Iya Oke Oke Mbak Gloria Iya Profesinya adalah sebagai pemake up Pemake up biasa Nah kita liat lu tayangan ya biar lebih dekat dengan Mbak Gloria Mbak Gloria Iya Dari sekian banyak profesi Iya Kenapa pilih perrias jenazah? Kenapa engga Oke Kenapa engga jadi perrias jenazah? Oke Karena memang sudah banyak kan MUA yang ngerias orang hidup Saingan banyak gitu kan Akhirnya saya memutuskan merias jenazah juga karena ada sebuah cerita Dimana pada saat suami saya meninggal Disitu saya gak punya uang sama sekali Tapi Tuhan kasih kirim barang-barang yang saya perlukan uang seperti segala macem Dan saya berjanji di sebelah suami saya untuk mau mengembalikan apa yang Tuhan kasih pada saat itu Dan kebetulan dari tahun 2001 mama aku adalah perawat dan kebetulan beliau adalah pemani jenazah aku perhias jenazah Jadi itu yang mau aku berikan gitu Oke Nah mbak kalau Ini kan gratis ya Gratis Mika lu kalau mau show makeup sama ini aja Oke Kalau sehari itu bisa berapa kali makeupin jenazah? Kebetulan kemarin aku sampai 4 orang Oh sehari 4 orang Iya 4 orang tapi pindah-pindah ya kan Ini mbak Gloria kan kalau yang namanya kita ini kerjaan kayak musisi atau MC Tanggal sekian ya tanggal 17 Oktober Iya Tanggal 25 Itu kan berarti jobnya dadakan dong Iya bener Gak ada yang orang udah booking duluan gak ada kan? Gak ada Tapi aku booking gak ada Tapi ada surat wasiat ke Kanariji Oh misalnya Jadi surat wasiatnya Misalnya Dia tahu udah udah patient cancer Udah di vonis dokter Oke Akhirnya dia mau memberikan surat Wafanya saat aku meninggal aku pengen kak Elsa yang ngerias gitu Oke Gloria Kalau makeup jenazah ada request gak sih misalnya Iya pengen flawless Seperti apa gitu konsen Iya rata-rata Peri apa namanya Aku ngerias jenazah itu Flawless Ada glamor juga Tergantung berbagai macam suku tuh beda-beda Oke Kalau di Batak kan makin tinggi sasakan makin tinggi kasanya Oh oke Ada yang protes gak? Begitu paginya di makeup malamnya Tadi siang tuh lipsticknya kurang tebel gitu Iya Eh tapi ya bukan bukan ada yang kayak gitu kak Maksudnya kayak Mbak Glow kan makeupin jenazah Pernah gak sih kayak misalkan pas abis di makeupin terus kayak Tiba-tiba ada bisikan gitu Duh makeup gua kurang tebel gitu Oh iya Kalau aku Kebetulan aku sebagai Perias jenazah dikenal juga sebagai perias jenazah yang bisa memberikan pesan Oh Jadi ketika aku ngerias Gimana ya terlahir atau tidak terlahir sensitif pada saat lo ngurusin jenazah lo pasti akan punya Oke Karena sering ya Karena sering gitu kan Karena kita bekerja bukan Harus dari ruh ke ruh Jadi bicaranya harus bener-bener Kusuk gitu kerjain itu kan Jadi aku bisa mendengar suara jenazah Pesan Pesannya si jenazah Buat keluarganya Awalnya aku bikin aku sisofrenia justru Tapi ternyata enggak itu dikasih karunia sama Tuhan Wow luar biasa Oh ini kita punya alat makeupnya Oh alat makeupnya Oke nah sekarang kita mau lihat alat-alat makeup yang dipakai sama Mbak Gloria Sama aja sih sebenarnya sama aja Enggak ada bedanya Cuman aku primernya pakai lem Oh Agar apa Mbak? Supaya foundationnya bisa nempel Nempel Karena kalau enggak pakai lem Dia enggak akan bisa nempel gitu Ini berarti pernah digunakan? Ini iya digunakan mayat Ini yang digunakan ya Den mau coba Den? Ntar aja deh Mbak Gloria Katanya banyak alat makeup ini bedak dan lain-lain Hasil sumbangan? Iya hasil sumbangan Jadi buat temen-temen yang punya makeup kadaluarsa jangan dibuang Jadi bisa disumbangin ke seluruh perias jenazah di Indonesia Bisa ya Oke Ini berarti semuanya kadaluarsa ya Mbak Semua kadaluarsa Mbak tahapannya apa dulu sih Mbak? Kalau boleh diceritakan awalnya Kalau awalnya biasanya aku kasih lem jenazahnya Berarti full sewajah? Iya full Nempel ya makeupnya Terus ada apa namanya Fondation Fondationnya juga bisa dimacam-macemin tergantung jenis kulit Koperasi Pak? Ngaruh ya kalau orang meninggal cuman warna tone ya Karena Oh disapain Meninggal karena serangan jantung kan menghitam Beda penanganannya dengan meninggal karena sakit liver, menguning gitu Jadi kita harus iya Jadi kita harus belajar yang namanya tonton wajah Biasa aja sih sama aja Kalau yang hitam itu meninggalnya lagi bejemur ya? Mbak pakai mascara gitu juga gak sih? Mbak sekarang enggak pakai bulu mata Oh bulu mata Eyeshadow pakai ya Eyeshadow pakai? Pakai semuanya Kalau rambut ada yang mau ditata juga gak gitu? Di sasak Oh di sasak Di sasak Atau di curly Kalau orang menado itu di curly rambutnya pakai mahkota Oh pakai mahkota Oh pakai mahkota Biasanya satu jenazah mbak makeupin berapa lama? Satu jam sih Oh rata-rata satu jam Udah sama rambut ya? Udah sama rambut ya? Udah sama rambut Udah sama berarti Sama aja sih sebenernya cuman bedanya di lem aja Tuh Wika kan makeup-makeup lu banyak Iya iya ntar Gak subangin ya Gak subangin ya Yang ada luarsa bener ada Emang banyak Bentar pas lu lagi nyanyian yang bilang Makasih ya Nah ini kita pengen banget Kita pengen banget mendengar kisah mistis Yang dialami oleh Gloria Selama makeup jenazah ya Sebelum bercerita kita lihat tayangannya dulu Sebetulnya ya Sampai segitunya Boleh diceritain kejadian-kejadian yang pernah dialami? Kejadian Aku waktu itu pernah ngerias orang korban santet Belum tau kalo itu korban santet Kan gak ada yang mau kan keluarga ngasih tau dong Oke Pada saat aku datang Kok ini kan kalo ruangan rumah duka itu kan pasti dingin banget dong Gak mungkin ini Tapi aku kok gerah banget Pas aku sampe sana terus ada foto jenazah Si jenazah itu jatoh Perang gitu Wah kenapa nih gitu kan Pas aku deketin si petinya Aku ngeliat tangannya begini Oh posisi tangannya Nah posisi tangannya Kalo orang meninggal kan Begini kan Oke Tapi dia begini terus Terus ke samping terus kurutnya membesar Pada saat aku pegang Aku denger suara auman singa Orang teriakan Terus suara desis ular Semuanya aku dengar jelas banget Terus aku langsung tanya sama papahnya Sakit apa Tapi papahnya tuh kayak nutupin Eh 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 Maaf ya Ini aneh banget kok Kenapa loh Pengen gua cepet-cepet di makeupin Hah Bukan apa-apa Ini ada perias jenazah Lu kagetin Takutnya jenazahnya bangun Ini tuh Orang lagi cerita Oke oke Terus Terus Setelah itu ditanya ke papahnya Papahnya menutupi Iya Akhirnya pas aku tanya Gak diketahui penyakitnya apa Tapi begitu aku cerita Apa yang aku rasain Lalu dia langsung Meluk aku Bener Harusnya aku yang disantet Tapi kenanya ke anak Oh kenanya ke anak Oh itu yang meninggal anaknya Iya Mbak Gloria kan bilang tadi Komunikasinya dari roh ke roh ya Di saat Mbak Gloria akan mulai makeup Buka peti apa sih yang Coba Ada permisinya gak sih Ada Pasti aku bilang Kan kalo orang tacap disini kan Tacap dulu cus gitu kan Iya Kayaknya disini Kalau Mbak Gloria apa Kalau aku Biasanya aku ngomongnya Tante atau om Iya Saya adalah Elsa Hari ini saya diutus Tuhan Untuk membuat tante atau om cantik Pada hari terakhir Izinkan saya Untuk menuntaskan pekerjaan Yang nurut ya Oh yang nurut ya Ada gak pernah yang di makeupin Terus dia gak mau mukanya gitu Enggak ada Enggak Paling protesnya ketebelan gitu ya Enggak mau Enggak mau Kalau kayak gitu Kali aja Kalau kayak gitu keluarganya gini Udah diem aja orang di endorse Iya Takutnya lagi Lagi rapin deket hidung bersih Haci Oke Mbak ada gak Setelah makeup selesai Pernah kejadian gak keluarganya Ada yang komplain Oh gak pernah komplain Cuman berantem iya Karena Karena kan waktu itu kan aku nyasakin Ya Terus anak yang satu bilang Tolong sasakamah besar Tinggi ya Iya Terus yang satu lagi bilang Jangan tinggi-tinggi Aku rendahin lagi kan Yang satu lagi nih Tinggiin Akhirnya aku lama-lama nanya nih sama tantanya Tante mau tinggi apa besar Terus tantanya bilang Aku sih gak mau disasak Mau di kerli aja katanya Ada gak yang menyampaikan pesan-pesan tertentu Ada Waktu itu aku Hampir semua sih Jenazah itu ngirimin pesan Contohnya Misalnya kayak Kayak Aku mau Berdamai dengan adekku Kan aku gak kenal sama keluarga mereka Kan ternyata mereka Kirim pesan gitu ya Berantem selama 10 tahun Kirim pesannya lewat whatsapp apa Lewat telepati Bisikan Bisikan Setelah pesan itu Mbak Gloria tangkap melalui mimpi dan hal lainnya Sampaikan gak Ada gak Cara Mbak Gloria untuk menyampaikan ke keluarga Kalau aku pada saat ngerias mereka pesan Jadi orang itu tuntas Wah Sebelum dikubur masalah keluar Biasanya orang sebelum ninggalkan dunia pengen selesai semuanya Iya Itu dia Berarti Mbak Gloria ini orang yang jujur dan apa adanya Iya Kalau orang yang gak jujur kan begitu dibisikin sekalian dong Nomor besok berapa ya Iya Oke oke Nah makanya ada pepatah air mata wanita itu mahal Iya Karena disaat air mata wanita keluar ada maskara Elena dan Bejak yang rusak Makanya buat cewek-cewek jangan nyari cowok yang suka bikin maskara kamu rusak Tapi carilah cowok yang bisa bikin lipstick kamu luntur Nah nih Wika dan temen-temen Gloria sama Narji Kita juga sudah ada bintang tamu yang nunggu kita di luar Hah dimana Sambil sekarang kita akan menuju kesana Kita akan lihat tayangan tentang kuburan-kuburan Atau makam-makam yang serem yang ada di Indonesia Kita lihat tayang Ini udah ada Mau kemana sih Den Ih sulap Wah ternyata Kang Denny bisa sulap Iya nih Jadi udah ada bintang tamu kita yang udah nunggu di depan Siapa Siapa Kita pengen tau Tentang Ah ini dia nih Halo Mas siapa Mas Sahrul Mas Sahrul ini dia Nah ini Mas Sahrul ini siapa sih Den Mas Sahrul ini adalah supir ambulan yang suka bawa jenazah juga Dan kebetulan ini kemarin Mas Sahrul yang membawa juga jenazah Brigadir J Wah Iya Nah kita lihat ya biar lebih kenal sama Mas Sahrul kita punya tayangannya ini dia Oh Luar biasa seneng banget ya karena kan beritanya dimana-mana Ternyata Mas Sahrul yang membawa jenazahnya ya Iya Nah itu Mas kalau boleh tau waktu awal itu Berarti Mas Sahrul diutus sama kantor ya Iya Pertama kali itu telpon langsung ke kantor Call center Lalu karena dari rumah dinasnya Bapak Sambo itu saya yang terdekat jadi saya yang diluncurkan Oh yang malem ya kejadiannya ya Yang berangkat Mas Sahrul Iya Sendiri Iya Nah waktu itu laporan yang masuknya apa tuh Mas? Jadi itu pasien karena emergensi jatuh dari tangga kononnya kabarnya Cuman ekspetasinya lain Tapi kan kalau Mas mas tugasnya cuma kayak Membawa aja Iya Jadi gak tau menang Mas Sahrul umur berapa sekarang? 20 Masih muda-muda Masih muda Nah sebelumnya saya pengen tau kalo Di dalemnya isinya apa aja sih Mas? Biasanya Boleh Bulan Ya Allah Astaghfirullahaladzim Enggak 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 Gua cuman ngasih tau lu Semewah apapun mobil yang lu punya Nanti terakhir dipake ini Iya tapi kan gak ada berdua Iya sih ini liat dulu Biar lu tau Ini jadi pekerjaan yang mas Sahrul Ini aja liatnya Enggak 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 Liat dulu tuh Mas Sahrul Wangi ya wangi mawar ya Melati ya Melati gitu Melati Lo tau cabai pedas kalo udah makan Lo tau nya naik ambulan itu Lo naik dulu Ayo hitung-hitung JR Ayo 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 Semuanya kita akan naik gini Pada wakunya Aku Aku minta itu ya Persiapan Barang-barang buat di jalan ya Yaudah Yaudah mau bawa apa sih Wika It's last time Barang-barang AQ Ayo Ayo Lu mau keci bodas Nah temen-temen Gue pengen ajak kalian ke satu tempat yang jauh banget Pas Sahrul tolong antren ya Yaudah ayo saya antren Ah siap Pokoknya tempatnya ini Tempat yang gak akan pernah kalian duga Kenapa gak kita pake mobil Kang Denny aja Ah gak mau mobil gue gak bisa mau kok Ayo naik-naik Abang kursi aku bawain Pokoknya Wika tinggal tidur nyampe dibangunin Aaaaaaah Nyampe dibangunin Udah lu naik Ayo Masuki Masukkan dia dimana Oke udah Udah Gua duluan masuk ya Hibet banget Eh aku dimana nih Di apa ini tempat aku Ah ini gue udah naiknya Makanya gue udah buat duduk ya Yaudah nih nih bisa dibersihin ini nih Oh Oke guys Kita mau berangkat Gua akan ngajak Narji sama Wika Ke satu tempat Yang mereka gak akan duga Mas anterin saya Ayo saya di depan mas Let's go mas Sweet Daddy